Ketika Umar Masuk Islam Dahulu pada masa awal kedatangan Islam, Umar sangat menentang agama yang dibawa Rasulullah, bahkan ia tidak segan menyakiti pengikut Rasulullah. Sampai akhirnya, Hidayah datang ke dalam hati Umar. Ia pun berubah dari seorang kafir bengis menjadi seorang muslim yang taat. Tidak lama setelah masuk Islam, dengan tekat yang kuat, Umar mengumumkan keislamannya kepada kaum musyrikin Quraish. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendatangi rumah Abu Jahal. Mendengar ada yang mengetuk pintu, Abu Jahal membuka pintu dan menyambut Umar. Selamat datang Umar, apa yang membuatmu datang kemari? Aku kemari untuk memberitahukan keislamanku kepada amu. Mendengar hal tersebut, raut wajah Abu Jahal langsung berubah merah padam. Ia pun membanding pintu depan rumahnya. Demi Tuhan yang aku sembah, silakalah kau Umar berserta berita yang kau bawa. Esok harinya, Umar menghampiri orang-orang Quraish yang tengah berkumpul mengelilingi Ka'bah. Di sana, Umar berteriak lantang. Wahai kaum Quraish, sesungguhnya aku sudah meninggalkan agama leluhurmu dan memilih masuk Islam. Seketika itu juga, suasana berubah menjadi gaduh dengan segera Umar langsung dikepung oleh kaum Quraish. Selama di sana, Umar dicaci maki dan disakiti oleh kaum Quraish. Umar berusaha melawan. Tapi karena kalah jumlah, Umar akhirnya banyak menerima pukulan orang-orang Quraish. Mereka terus berkelahi hingga menjelang siang hari. Akhirnya datanglah laki-laki tua bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Seseorang yang disegani dari Bani Sam. Ia segera menarik Umar dari kerumunan orang-orang Quraish. Apa-apaan kalian? Kenapa kalian menyok Umar sampai babak belur? Eh? Dia sudah meninggalkan agama leluhur kami. Lalu masalah buat kalian apa? Bukankah agama adalah urusan pribadi seseorang? Mengapa kalian harus ikut campur? Kaum Quraish pun terdiam seketika. Mereka lalu membiarkan Al-As mengantarkan Umar pulang ke rumahnya. Meskipun sempat disakiti oleh kaum Quraish, tapi hal tersebut tidak menyurutkan keberanian Umar untuk membela Islam. Ia bahkan mengajak kaum muslimin untuk lebih menunjukkan keberaniannya. Terima kasih telah menonton!